Nah, caranya bagaimana nih kalau kita mau mengupload video pembelajaran atau video sebagai sumber belajar melalui handphone? Nah, sangat mudah. Coba Bapak-Ibu buka deh handphonenya Bapak-Ibu. Pasti ada aplikasi YouTube kan ya Bapak-Ibu ya? Ada nggak aplikasi YouTube di handphone? Biasanya sekarang kalau Bapak-Ibu beli handphone-handphone baru, sudah secara otomatis bawaan handphonenya sudah ada aplikasi YouTube. Kalau zaman dulu muncul awal-awal Android, mungkin kita masih mendownload dulu lewat aplikasi Play Store atau App Store. Nah, kalau yang sekarang Bapak-Ibu beli handphone, pasti sudah langsung dari bawaan HP sudah ada aplikasi YouTube. Ada aplikasi YouTube? Pasti ada Bapak-Ibu. Nah, sadar tidak sadar, sebetulnya Bapak-Ibu sudah punya akun YouTube di handphonenya. Sudah punya channel sebetulnya. Karena biasanya kalau kita mau registrasi di handphone, pasti kan harus memasukkan alamat Gmail. Nah, biasanya nanti sudah otomatis YouTube-nya juga terdaftar di menggunakan akun Gmail-nya Bapak-Ibu. Nah, caranya kalau Bapak-Ibu mau mengupload video melalui handphone, ini juga sama, sangat mudah ya. Bapak-Ibu tinggal klik aplikasi YouTube-nya. Nah, nanti keluar tampilan seperti ini. Coba deh, sambil dipraktekin boleh deh. Mungkin Bapak-Ibu yang Zoom-nya pakai laptop, kemudian ada handphone, boleh handphonenya dibuka, kemudian aplikasi YouTube-nya diklik. Nah, biasanya nanti akan sudah muncul. Kalau ada Gmail-nya pakai foto, biasanya nanti di pojok kanannya ada foto Bapak-Ibu atau tadi ya, huruf pertama dari nama Bapak-Ibu. Nah, nanti diklik tuh bagian pojok kanan. Aduh, ini saya ketawa nih, saya sudah mengakses YouTube apa aja tuh. Ini masih zaman kapan nih. Nah, diklik di bagian pojok kanan atasnya Bapak-Ibu, yang ada foto Bapak-Ibu atau tadi inisial huruf pertama nama Bapak-Ibu. Nah, setelah diklik ya, nanti tuh akan muncul seperti ini tampilannya. Coba lihat yang sebelah kiri di layar Bapak-Ibu. Ada nama lengkap Bapak-Ibu, karena dia sudah tersinkron dari akun Gmail ya. Kemudian nanti ada ad account, ada your channel. Kalau bahasa Indonesia ya mungkin tampilannya channel Anda gitu ya. Kemudian ada YouTube Studio, ada Time Watch, get YouTube Premium, dan seterusnya. Ada yang paling terakhir ada setting, dan seterusnya. Nah, nanti Bapak-Ibu tinggal buka bagian your channel saja. Diklik bagian your channel, ya. Saya ulang ya. Buka akun YouTube-nya atau aplikasi YouTube-nya di handphone, nanti pojok kanannya diklik, akan ada muncul beberapa pilihan. Nah, yang Bapak-Ibu pilih adalah yang bagian your channel. Nah, setelah your channel-nya diklik. Nah, ini kalau di tampilan layar, karena saya sebelumnya sudah pernah meng-upload video ya Bapak-Ibu di YouTube saya, jadi akan muncul tampilan video-video yang sudah kita upload di YouTube. Tapi kalau Bapak-Ibu masih newbie ya, masih baru, aduh, saya belum pernah nih buka video, apa, meng-upload video di YouTube saya gitu ya. Karena saya biasanya kalau buka di handphone YouTube ya cuma search aja, berselancar aja terkait dengan informasi yang saya butuhkan gitu ya. Nah, biasanya kalau Bapak-Ibu sudah pernah meng-upload video ya, itu muncul Bapak-Ibu di bagian handphonenya, di layar handphonenya. Nah, ini karena saya sudah pernah meng-upload video, jadi muncul nih video apa saja yang sudah saya pernah upload. Nah, nanti di bagian pojok bawahnya handphone Bapak-Ibu ya, layar handphonenya Bapak-Ibu, itu nanti ada beberapa pilihan. Ada tombol home, ada shorts, kemudian ada subscription, ada library, dan di bagian tengah ada tombol tanda positif ya, tanda plus ya. Nah, itu diklik bagian tanda plus-nya. Kita kan tadi kan mau upload video ya, di handphone ya. Oke, kita klik tanda positifnya. Boleh Bapak-Ibu sambil simulasi, mungkin sambil buka handphonenya. Diklik bagian tanda tambah atau fitur positifnya. Nah, kemudian nanti akan ada dua opsi. Ada upload video, ada go live. Nah, jangan diklik bagian live ya Bapak-Ibu. Itu nanti Bapak-Ibu live secara langsung kalau yang itu. Jadi, yang kita pilih karena tujuannya ingin meng-upload video, maka Bapak-Ibu tinggal klik bagian upload video. Nah, setelah diklik tombol upload video, nanti akan diarahkan kepada galerinya Bapak-Ibu. Waduh, ketahuan ya, banyak video-video alay saya di sini. Nanti setelah Bapak-Ibu klik bagian video, upload video ya, nanti dia akan diarahkan ke galeri. Nah, jadi Bapak-Ibu tinggal pilih saja video final yang sudah Bapak-Ibu edit, yang akan Bapak-Ibu upload di akun YouTube-nya Bapak-Ibu. Nah, misalkan saya pilih yang ini, diklik. Nah, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti di layar Bapak-Ibu. Setelah kita mengklik video yang sudah kita pilih, mau itu video praktik pembelajaran atau video sebagai sumber belajar gitu ya. Nah, nanti setelah di-upload, kemudian akan muncul tampilan ada create a title, jadi judulnya, beri judul ya Bapak-Ibu, jadi jangan kosongan, nanti biar dosennya itu paham, oh ini judul tentang video praktik pembelajaran terkait misalkan materi proses fotosintesis gitu ya. Jadi, diberi judul di bagian title-nya, kemudian boleh di-add description-nya, description-nya boleh nanti Bapak-Ibu isi dengan misalkan video ini, misalkan berisi tentang praktik pembelajaran proses fotosintesis. Ada pun misalkan capaian pembelajaran, blablabla, dan seterusnya. Jadi, boleh ditambahkan deskripsinya gitu ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya, itu biasanya secara otomatis muncul pilihan publik. Nah, tadi ingat, saya bilang, boleh nggak videonya di-setting secara publik Bapak-Ibu? Halo? Boleh nggak di-settingnya publik nih videonya? Nggak boleh. Uh, pinter ini Ibu Tarnima, Ibu Nur Laila. Tidak, berarti fokus ya Bapak-Ibu, terima kasih. Oke, nggak boleh ya. Jadi, biasanya kalau kita upload di handphone, sudah otomatis muncul kalimat publik di sana. Nah, diganti dulu Bapak-Ibu. Jadi, di-klik bagian publiknya, kemudian setelah di-klik, nanti akan muncul pilihan tiga, seperti tadi di PC ya, tampilannya sama. Ada public, ada unlisted, ada private. Saya ulang, yang dipilih yang bagian mana Bapak-Ibu? Coba biar fokus, dituliskan di chat. Ayo, masih ingat nggak? Yang mana yang bagian Bapak-Ibu klik? Pilih yang nomor dua ya. Oke, yang unlisted. Betul, wah Masya Allah. Oke, terima kasih Bapak-Ibu. Berarti sudah fokus ya. Jadi, nanti pilih lagi yang nomor dua. Ini kalau di handphone ya. Dipilih yang nomor dua, unlisted. Nah, setelah dipilih yang nomor dua, Bapak-Ibu, nanti biasanya dia muncul pilihan, ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan, is this video made for kids? Apakah video ini aman gitu ya, untuk ditonton untuk anak-anak kecil? Nah, ini ada dua pilihan. Ada yes, it's made for kids. Atau yang kedua, no, it's not made for kids. Nah, Bapak-Ibu, sebetulnya bebas ya. Boleh pilih yang aman ditonton untuk anak-anak di bawah umur. Ada juga yang tidak aman, misalkan ditonton untuk di bawah umur. Nah, perbedaannya apa? Kalau kita memilih yang video ini tidak aman untuk anak-anak usia di bawah umur, biasanya, bukan video tanda kutip ya, Bapak-Ibu. Ini kan video praktik pembelajaran ya. Pasti videonya yang safety-safety aja nih. Yang aman-aman aja. Nah, biasanya kalau kita pilih pilihan yang it's not made for kids, jadi tidak aman ditonton untuk anak-anak usia di bawah umur gitu ya. Nah, itu efeknya kayak ini sih, Bapak-Ibu. Nanti kalau Bapak-Ibu publish videonya, itu orang-orang tidak bisa memberikan komentar. Kan biasanya kalau di YouTube kan kita bisa buat komentar, kita bisa mengetikan komentar, dan seterusnya. Nah, kalau kita pilih yang nomor dua, yang no it's not made for kids, itu biasanya nanti para penonton YouTube-nya Bapak-Ibu tidak bisa memberikan komentar. Nah, tapi kalau kita pilih yang yes, it's made for kids, nah itu biasanya si para penonton-penonton YouTube-nya Bapak-Ibu, subscriber-nya Bapak-Ibu bisa memberikan komentar. Jadi, saya kembalikan lagi Bapak-Ibu, monggo silahkan, mau pilih yang atas boleh, yang bawah juga boleh ya. Sama-sama oke. Sama-sama oke apa sama-sama enak ya? Oke. Nah, kalau sudah dipilih Bapak-Ibu, nanti akan sudah langsung ter-upload di YouTube-nya Bapak-Ibu, di channel YouTube-nya Bapak-Ibu. Ini karena, tadi kan saya pilih yang ini ya, yang video yang ini ya. Nah, nanti akan muncul di kumpulan video di YouTube-nya Bapak-Ibu. Nah, setelah berhasil ter-upload, kemudian kan berikutnya, tadi tugas kita adalah kita harus mengkopikan link video praktik pembelajaran atau sumber belajarnya ke akun LMS. Maka, caranya kalau di handphone, Bapak-Ibu boleh klik ada tombol, apa ya, titik tiga ya di sini ya, yang vertikal. Ada titik tiga vertikal, diklik bagian titik tiganya, lalu nanti dia akan muncul beberapa pilihan seperti yang ada di kanan. Jadi, ada pilihannya adalah save to playlist, ada delete, ada edit, ada download, ada share. Nah, yang harus kita klik adalah bagian share ya, karena kita akan membagikan video yang sudah kita upload di YouTube ke LMS gitu ya, link-nya nanti. Nah, jadi di klik share di sini ya, Bapak-Ibu klik bagian share, nanti setelah di klik bagian share, dia memberikan berbagai macam pilihan. Apakah mau di share di WhatsApp, apakah mau di share di Line, di Gmail gitu ya, atau lewat Bluetooth ya, Telegram. Masih musim ya, nge-share file lewat YouTube ya, eh, YouTube lewat Bluetooth ya. Atau inframerah mungkin ya, zaman Bapak-Ibu. Aduh, udah nggak musim ya, Bapak-Ibu. Nah, sekarang yang Bapak-Ibu pilih adalah yang bagian copy link. Jadi, di klik bagian copy link, sudah, nanti tinggal dipastikan di LMS-nya Bapak-Ibu. Gitu deh, Bapak-Ibu. Insya Allah sih sebetulnya cukup mudah ya, Bapak-Ibu. Kalau di handphone juga bisa, kita upload video, kemudian di laptop juga bisa. Terima kasih telah menonton!